Dari Mataram kita menuju ke ibu kota pemirsa, tim gugus tugas COVID-19 Jakarta menjemput puluhan warga lanjut usia di Kelurahan Kenari Senen Jakarta Pusat untuk menjalani tes COVID-19. Beberapa manula menolak ikut petugas. Mereka menangis hingga bersembunyi saat dijemput. Nenek ini menangis ketakutan saat dijemput tim gugus tugas penanganan COVID-19 dari rumahnya siang tadi. Petugas harus melayu agar wanita tua ini mau jalani tes COVID-19. Kedatangan petugas membuat takut warga sehingga banyak yang bersembunyi, namun petugas menjemput paksa agar para lansi ini menjalani tes. Jadi kan kami bersama puskesmas kecamatan Senen berserta unsur tripikal, kemudian polsek, koramil, dan RW, RT berserta perangkatnya untuk melaksanakan rapid kampung. Makanya kita supaya ingin mengetahui sehingga warga masyarakat bisa sadar, bisa melaksanakan kegiatan protokol kesehatan sehingga wabah COVID-19 ini bisa lekas menurun di wilayah Kelurahan Kenari. Penyebutan paksa terhadap warga lanjut usia di RW 4 Kelurahan Kenari karena mereka berada di zona merah sehingga harus jalani tes COVID-19. Di Kelurahan Kenari total sudah ada 29 warga positif COVID-19 yang kebanyakan manula dan anak-anak. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainyus melaporkan.